Yang juga menjadi trending pemberitaan ini adalah kasus kecelakaan yang melibatkan anak pejabat publik, tepatnya anak dari Gubernur Banten, Rano Karno. Di sini kalau kita lihat anaknya yang bernama Raka Widiarma, di sini terlibat kecelakaan. Dan ini nih, kecelakaan ini bisa dikatakan cukup parah gitu karena menabrak Raka ini mengendarai minibus. Kemudian menabrak sebuah taksi dan juga sepeda motor yang berusaha mendahului kendaraan di depannya. Rencananya, ini terjadinya di perimeter Bandara Soekarno-Hatta, di sebagian utaranya gitu. Dan rencananya pihak yang terlibat ini ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Dan Raka ini berjanji untuk mengganti semua kerugian dari korban yang tertabrak. Nah kronologisnya seperti apa sih? Kita lihat di sini, kalau dilihat sebenarnya kecelakaan yang terjadi pada Rabu 9 Maret ini pada siang hari 11.30 tepatnya. Diduga pada saat kecelakaan terjadi, Raka ini sedang dalam kondisi mengantuk. Meskipun kami belum mendapatkan konfirmasi ya dari pihak yang bersangkutan apakah betul kondisinya saat itu dalam keadaan mengantuk. Dan Raka hendak menyalip kendaraan yang ada di depannya. Tapi karena kurang hati-hati dari area yang berlawanan itu ada taksi begitu. Akhirnya ia kemudian nabrak taksinya sebelum berhasil mendorongi kendaraan yang ada di depannya. Dan juga ada sepeda motor yang ada di belakang taksi ikut menabrak mobil Raka dari belakang. Oke, coba kita dengarkan ini ada pernyataan dari Gubernur Banten, Rano Karno. Silahkan. Raka Alhamdulillah semalam ya kemarin setelah jam 5 sore dia pulang, saya bawa dulu ke rumah sakit. Karena memang dadanya kena, kepala aja kena, ternyata memang dia harus dirawat. Akhirnya dia harus di Purin Ciner ya? Ya, Purin Ciner. Saya belum sempat bicara, karena begitu dia pulang, dia ngeluh dadanya sakit, saya bilang yuk kita cek dulu ke dokter. Ngakui dokter begitu melihat, harus ada CT scan hari ini, kemudian harus ada tindakan. Itu yang bisa saya paham, karena setengah lapan tadi saya udah jalan. Itu udah ada pengaruh SPK yang lain kok ya? Seperti apa, ambikasi adana kota apa? Sampai hari ini belum ditemukan. Belum ditemukan ya? Sampai hari ini belum ditemukan, artinya saya menyerahkan semua kepada mekanisme hukum. Kalau dilihat dari sementara Pak, itu memang kondisi ngantuk atau kenapa? Saya nggak tahu, artinya mungkin ini jalan baru, mungkin tikungan. Kalau saya belum sempat tanya, kenapa ini bisa begini? Ya memang dia bilang ngantuk gitu kan. Habis dari mana Pak? Saya nggak tahu dari mananya. Untuk korban sendiri gimana Pak? Korban apa? Korban yang ditabrak dalam apa? Insya Allah semua tidak ada korban. Saya sudah mengutus perwakilan, ketemu dengan saudara yang motor yang hancur, kita akan ganti. Kemudian taksi juga kita akan ganti. Mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa selesai masalah lalu lipat ya. Secara kekeluarga. Secara kekeluarga. Sebagai informasi tambahan, kami juga sudah berusaha menghubungi pihak kepolisian Polres Bandara dalam hal ini. Namun tidak mau untuk memberikan keterangan dan juga polda Metro Jaya sampai saat ini. Bagian humasnya, kompes Pol M. Iqbal, belum bisa dihubungi.